Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh IPA SMP kelas 8, di video kali ini kita akan bahas mengenai pesawat sederhana yaitu bidang miring. Ini contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bidang miring itu adalah suatu bidang yang permukaannya membentuk sudut tertentu terhadap gadis horizontal. Permukaan bidang miring dibuat halus atau licin atau diberi roda-roda untuk mengurangi gesekan dan mempermudahkan untuk perpindahan benda. Contohnya pada gambar yang pertama ini adalah orang yang memindahkan beberapa beban. Kemudian contoh tanggapan berikutnya adalah bidang miring untuk para pengguna kursi roda. Baji atau wages itu juga termasuk ke dalam bidang miring ya. Nah, jadi ini adalah logam yang salah satu sisinya dibuat lebih tipis untuk membentuk bidang miring. Contohnya itu panda pisau, kapak, paku, dan juga pedang. Kalau kita lihat di gambar juga, ada baju ini digunakan untuk membelah kayu ya. Jadi supaya kayu lebih mudah untuk dibelah, lebih mudah terpisah, diberikan alat berupa bidang miring. Nah, gaya untuk melakukan bidang miring ini, itu diperoleh dari ketinggian bidang miring dibagi dengan panjang bidang miringnya dikalikan dengan berat bebannya. Nah, jadi kalau kita lihat panjang bidang miring itu adalah S-nya, jadi seberapa besar perpindahannya. Kemudian bidang vertikalnya, itu adalah H-nya. Kemudian gaya yang diperlukan itu adalah F. Kemudian ini nanti beratnya atau beban nanti yang akan dipindahkan. Nah, keuntungan bidang miring itu diperoleh dari seperti pesawat sederhana yang lain merupakan perbandingan dari berat atau beban dengan gaya atau kuasa. Nah, untuk lebih detailnya lagi di bidang miring, keuntungan mekanis itu diperoleh dengan membandingkan antara panjang bidang dengan tinggi bidang. Jadi, kalau kita peroleh, membandingkan antara panjang bidang miring dengan tinggi bidang miring atau di sini S per H. Jadi, semakin landai bidang miring, artinya semakin besar nilai S-nya dan semakin besar juga keuntungan mekanisnya. Jadi, kalau semakin landai, tentu saja S-nya semakin panjang, itu berarti F-nya semakin berkurang. Kalau semakin terjal, semakin curam, itu maka F-nya nanti akan semakin besar. Ini contoh aplikasi bidang miring, itu misalnya dibuat pada jalan yang melingkari pegunungan. Jadi, kalau kita lihat, jalan di sekitar daerah pegunungan itu dibuat melingkar-lingkar supaya kemiringannya itu tidak terlalu terjal. Jadi, kalau misalnya pada gambar dari titik A ke titik B, naik ke atas, kalau dibuat garis lurus, S-nya menjadi lebih singkat, tetapi F-nya, atau nanti kita akan mengerahkan daya yang lebih besar untuk naik ke atas. Kemudian, kita perlu sesuatu supaya apa? Supaya daya yang diperlukan atau dayanya itu kecil, tapi tetap bisa mencapai lebih mudah. Nah, akhirnya dibuat jalan yang berlingkar-lingkar seperti ini. Karena semakin melingkar, maka otomatis nanti S-nya juga akan menjadi lebih besar dan dayanya juga lebih kecil. Nah, aplikasi lain dari bidang miring itu kita bisa lihat pada peralatan dalam hidupan sehari-hari. Misalnya, ada skrup dan tutup botol. Jadi, di tutup botol kalau kita lihat, sebenarnya ini ada bagian miring. Jadi, ini dibuatnya lebih miring. Kalau kita lihat ini sebenarnya miring. Ini disebut dengan bidang miring bergerak. Contohnya pada baji, kapak, risau, paku, skrup. Jadi, bidang miringnya itu yang kita gerakkan. Jadi, bergerak. Seperti juga pada skrup, itu ada bidang miringnya. Nah, pemanfaatan bidang miring, ini ada tangga khusus untuk para pengguna kursi roda. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini lebih terjal untuk orang yang normal, tapi ini lebih landai dan mempermudah para pengguna dari kursi roda untuk berpindah. Jadi, memanfaatkan bidang miringnya. Ini ada contoh latihan soalnya. Lemah ridusi bermasa 80 kg di atas bidang miring. Halus. Sepanjang 6 meter didorong ke arah gerbong. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah gaya dorong dan keuntungan mekanis sistem. Jadi, bidang miring itu kenapa dibuat halus atau lucu? Untuk mengurangi gaya gesekan. Kemudian, nanti gaya gesekannya kecil dan tidak perlu kita perhitungkan atau bisa kita abaikan. Nah, bagaimana untuk mencari F-nya? Nah, lihat di sini 6 meter itu adalah S ya. Kemudian, 1 meter itu adalah ketinggiannya. Nah, kita ingat keuntungan mekanis bisa kita peroleh dari membagi S dengan H. Kemudian, keuntungan mekanis juga kita bisa peroleh ya. Dari membagi beban dengan gaya. Kalau kita lihat di sini, maka keuntungan mekanisnya berapa ya? S per H. Kalau dengan keuntungan mekanisnya 6 meter, bidang 1 meter. Wow, ternyata keuntungan mekanisnya adalah 6. Ya, sehingga kita mencari F. F berarti W per keuntungan mekanis. W itu peroleh dari M kalikan G. Keuntungan mekanisnya 6. Masanya adalah 80 kilo dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berarti 800 Newton dibagi dengan 6. Jadi, keuntungan mekanisnya bisa kita hitung dengan cara membagi. Berat kita bagi dengan keuntungan mekanisnya yang 800, kita bagi 6. Itu kurang lebih 133,3 Newton. Jadi, dari soal, keuntungan mekanisnya tadi sudah kita dapat ya. Keuntungan mekanisnya adalah 6. Oke, berikutnya ada latihan soal lagi. Tentukan gaya yang diperlukan untuk menaikkan beban dan keuntungan mekanis sistem. Nah, kita lihat di sini. Jadi, ini bidang miring. Nah, tapi kita lihat ya. Kalau bidang miringnya berarti kita hitung dari sini. Dari titik ini sampai ke sini. Dari titik A sampai ke titik B. Nah, perlu kita lihat bahwa ternyata ini ada tingginya. Jadi, kalau kita lihat di sini merupakan sejujurnya. Sejujurnya, sejujurnya. Di sini berarti jaraknya 8 meter. Nah, ini 8 meter itu kan keseluruhannya. Karena ini dikurangin 2, berarti di sini 6 meter. Karena di sini sudah selesai 2 meter. Maka di sini 8 meter dikurangin dengan 2 meter. Dikurangin, berarti 6 meter. Nah, ini H-nya 6 meter. Lalu, kapan ini S-nya berapa nih? Kita bisa cari menggunakan rumus kita goras ya. Maka S-nya bisa kita peroleh dari Ini 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Kita akar nih. 64 ditambah dengan 36. Akar dari 110 meter. Berarti S-nya di sini adalah 10 meter. Lalu, kita penjelamin itu berapa kaya yang diperlukan untuk menaikkan deban. Nah, kita ingat ya. Keuntungan mekanis kan bisa kita peroleh dengan cara membagi S dengan ketinggian. S-nya sudah kita ketahui 10 meter. Kemudian ketinggiannya adalah 6 meter. Maka keuntungan mekanisnya adalah 10 per 6. Maka untuk mencari gaya yang diperlukan, S berarti W per keuntungan mekanis. W-nya adalah 500 Newton dibagi dengan 10 per 6. Ya, 500 per 10 dikalikan dengan 6. Ini kita soret 0-nya 50 kali 6. Itu adalah 300 Newton. Gaya yang diperlukan adalah 300 Newton. Jangan lupa ya, kita ingat lagi segitiga keuntungan mekanis untuk bidang miring ini S per H. Kemudian keuntungan mekanis untuk semua pesawat sederhana itu adalah W dibagi dengan F. Nah, berikutnya nih. Beban 1200 Newton ditarik menggunakan katrol di atas papan miring halus seperti pada gambar. Hitunglah gaya tarik yang diperlukan. Kemudian keuntungan mekanis sistem. Nah, sekarang kita lihat nih pada gambar itu sebenarnya menggunakan dua pesawat sederhana ya. Ada katrol dan ada bidang miring. Oke, ada katrol, ada bidang miring. Kalau kita lihat ini katrolnya adalah jenis katrol tunggal bergerak. Ya, yang kita ketahui berarti keuntungan mekanis katrol itu ada dua. Ya, berarti dengan demikian gaya tarik yang diperlukan. Oke, gaya tarik dari si benda ini karena sudah memakai katrol berarti di sini sudah terjadi pengurangan F-nya. Di sini sudah 600 Newton ya. Karena kan keuntungan mekanisnya dua. Maka ketika sebelum ditarik itu keuntungan bebannya itu menjadi separohnya. Berarti F-nya atau W-nya di sini menjadi 600 Newton. Maka kalau kita lihat keuntungan mekanis dari penggunaan katrol sendiri itu sudah dua. Lalu kita lihat keuntungan mekanis dari si bidang miringnya. S per H. S-nya 9 meter, kemudian ketinggiannya adalah 1,5 meter. Jadi keuntungan mekanisnya di sini 6. Maka keuntungan mekanis total kedua sistem itu kita kalikan ya. KM katrol kita kalikan dengan KM-nya si bidang miring. Maka 2 dikali 6. Jadi 12. Keuntungan mekanisnya ada 12. Maka gaya tarik yang diperlukan, F itu berarti W per KM. Beban totalnya 1.200 Newton dibagi dengan 12. Berarti keuntungan mekanisnya adalah, gaya yang dikerasakan adalah 100 Newton. Jadi untuk soal dengan dua katrol itu kita kalikan dulu keuntungan mekanisnya. Nah demikian latihan soal untuk bidang miring dengan katrol. Semoga membantu dalam pembelajaran jarak jauh. Terima kasih telah menonton!